selamat menikmati episode kali ini saya akan membahas tentang seorang yang menjadi tentara di 3 negara yang berbeda tidak seperti yang Kionjong orang ini melakukannya dengan sukarela dan salah satu negara yang dia bela adalah negara kelahirannya sendiri namanya Laurie Allen Thorny awalnya dia adalah anggota sukarelawan Finlandia di Waffen SS di peran dunia kedua saat itu Finlandia menjadi sekutu Jerman dalam menghadapi Uni Soviet yang berusaha menjajah negara di Eropa Utara itu ketika pertempuran Danau Tadoga Thorny ambil bagian dalam pengacuran kepemungan divisi Uni Soviet di Lemethi performanya dalam pertempuran diketahui oleh dan menuju akhir perang dia diajukan menguntik pelatihan perwira dan lulus dengan pangkat Van Rieke atau Lieutenant 2 setelah perang musim dingin Juni 19.1 Thorny pergi menuju Wina Austria untuk mengikuti pelatihan bersama Waffen SS selama 7 minggu dan kembali ke Finlandia sebagai perwira Finlandia dan Jerman Persesasi Cemerlang Thorny baru terlihat ketika perang kontinuasi di tahun 1901 sampai 1944 antara Finlandia melawan Uni Soviet pada tahun 1943 unit tidak resmi bernama Detachment Thorny dibentuk dibawah komandonya ini merupakan unit infantry yang bertugas masuk ke dalam garis belakang musuh untuk melakukan sabotase dan lainnya tentara Uni Soviet mengalami kerugian korban yang sangat banyak karena ulah detachment Thorny oleh karena itu Uni Soviet bahkan memasang hadiah 3 juta mark Finlandia bagi siapa saja yang dapat membawakan kepala Thorny atas aksinya itu Thorny mendapatkan mendali Manerheim Cross pada 9 Juli 1944 pada November 1944 diadakan perjanjian pencatan senjata Moskow yang mengharuskan penghapusan tentara Jerman dari wilayahnya tapi banyak juga tentara Finlandia yang dipindahkan dengan dilucuti persenjatanya termasuk Thorny pada Januari 1945 Thorny direkrut oleh gerakan pemberontak pro-Jerman sampai bulan Maret dia dilatih untuk melakukan sabotase dan akan dikirim kembali ke Finlandia untuk melawan tentara pendudukan Uni Soviet namun Thorny tidak bisa menyeberang dengan aman ke Finlandia oleh karena itu dia bergabung dengan unit Jerman untuk menghadapi pasukan Uni Soviet dekat Sweden Jerman dia menyerah kepada pasukan Amerika Serikat dan Inggris pada Juni 1945 Thorny berhasil kabur dari camp tahanan perang milik Inggris di Lubeck Jerman pada tahun 1954 dia pindah ke Amerika Serikat dan pada tahun itu juga dia mendaftar ke Angkatan Darat Amerika Serikat dengan nama Larry Thorne dia ditugaskan di Vietnam Selatan November 1963 untuk membantu pasukan Vietnam Selatan dalam perang Vietnam pada 18 Oktober 1965 dia menjadi pengamat dalam misi untuk menentukan posisi Viet Cong di sepanjang jalur Ho Chi Minh dan menghancurkannya dengan serangan udara Naman helikopter yang dia tumpangi dari Angkatan Udara Vietnam Selatan terjatuh di Provinsi Kuang Nam Vietnam baru pada tahun 1999 jasa Thorne ditemukan oleh tim gabungan Finlandia Amerika Jasa Thorne dikembalikan setelah acara peletakan batu pertama Bandar Udara Internasional Noibai Nah itu tadi cerita tentang Laurie Thorne yang berperang untuk 3 negara yang berbeda seroga teman-teman saya juga menunggu dari cerita teman-teman kalau saya ada ide tolong komen tolong komentar yang baru bergabung di channel saya tolong subscribe dan like dan share dan mencet tombol lonceng untuk pemberitahuan video cerita lebih dan kurangnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah selamat menikmati selamat menikmati